Perdana Menteri Thailand, Sreta Tha Fishin dicopot Mahkamah Konstitusi pada Rabu 14 Agustus 2024, usai terbukti melakukan pelanggaran etika. Hal ini terjadi di tengah memanasnya situasi politik di negara itu. Sebelumnya, Mahkamah juga membubarkan partai oposisi utama di negara tersebut. Permasalahan yang menimpa Sreta berawal saat ia mengangkat seorang menteri dalam kabinetnya yang pernah dipenjara karena upaya menyuap pejabat pengadilan. Pengadilan memutuskan dengan suara 5 banding 4 untuk mencopot Sreta dari jabatannya dan keputusan ini berlaku langsung seketika. Untuk sementara, kabinet akan tetap bekerja sebagai pemerintahan sementara hingga Parlemen Thailand memilih Perdana Menteri yang baru. Namun, belum ada batas waktu yang ditetapkan untuk pemilihan tersebut. Sebelumnya, Sreta menunjuk Pijit Cuenban sebagai menteri di kantor Perdana Menteri pada April lalu. Padahal, Pijit pernah dipenjara selama 6 bulan pada 2008 karena berupaya menyuap seorang hakim dengan uang sebesar 2 juta bat atau sekitar 800 juta rupiah. Kasus ini terkait mantan Perdana Menteri Taksin Sinawatra. Setelah penunjukannya yang kontroversi, Pijit pun mengundurkan diri dari posisinya beberapa minggu kemudian. Sreta dinilai bertanggung jawab atas pemilihan menteri-menterinya. Karena itu, Sreta dianggap pelanggar aturan etika. Petisi pencopotan Sreta diajukan mantan anggota Senat yang ditunjuk oleh militer. Sebelumnya, Sreta dianggap menjadi Perdana Menteri pada Agustus 2023 meski partainya Putai hanya menempati posisi kedua dalam pemilu. Putai yang berkoalisi dengan sejumlah partai pro-militer berhasil mendapat cukup suara untuk menyetujui Sreta sebagai Perdana Menteri. Terima kasih sudah menonton!